Halo teman-teman, karena saya lagi sering di rumah, beres-beres rumah, Alhamdulillah ketemu sesuatu, yaitu buat saya adalah harta karun. Kenapa? Karena ini menyimpan sejarah-sejarah kami dari masa lalu. Lihat, saya ketemu tumpukan album ini. Ya, album ini banyak sekali, dan lihat lagi, masih ada lagi. Jadi, zaman sekarang kan orang sudah pakai digital, pakai handphone, tapi kalau zaman saya, dari orang tua dulu, masih pakai album. Ada album sewaktu kami masih kecil, setelah saya kuliah, saya punya anak-anak, dan hari-hari penting bagi kami. Jadi ada lagi. Tuh, kan? Banyak banget ya. Nah, hari ini saya akan membuka satu album yang sangat istimewa, yaitu album film Homidiani Dulu. Membunuhi permintaan teman-teman juga, yuk sama-sama kita lihat ya albumnya. Ini saya kasih dulu, aduh, berat banget nih. Ada yang mau bangguin, Kak? Ini dia album saya yang pertama, Homidiani Dulu. Tapi sayangnya, albumnya sudah hilang, karena mungkin juga pindah-pindah rumah ya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti PR saya, saya harus membuat cover yang baru atau dipindahkan ke album yang lain. Ada juga yang kasih saran dilaminasi, supaya bisa lebih apa-apa. Tapi sebelum kita lihat album, saya ingin mengajak, ya pasti di antara teman-teman ada yang bisa nyanyi lagu apa, coba. Bulan persegi tiga, ya kan? Nah, saya juga heran kadang-kadang ada teman-teman yang masih hafal kata-katanya. Jadi kalau saya salah, kata-katanya dikoreksi ya. Tapi jangan marah ya, karena saya juga udah lupa-lupa ingat. Yuk, kita nyanyi bareng ya. Satu, dua, tiga. Kalau bulan bersegi tiga, bintang-bintang pun tertawa semua. Kalau Juli jadi bunga, Romi petik disimpan di dada. Bunga mawar atau melapih, bunga kamboja, Juli tak sudi. Mau dipetik boleh saja, asal disimpan dalam hati. Kalau Juli jadi pengguna, Romi yang jadi senapannya. Kalau Juli jadi peluru, Romi jadi mangsa sasarannya. Beli bunga di Pasar Kerembang, si Juli kurus dimakan bulan. Biar purus seperti papan, Romi puja siang dan malam. Aduh, kurang lebih gitu lagunya ya. Kalau salah, harap maklum. Jangan lupa, tapi itu karangan dari Bapak Iblisar. Kata-katanya memang lucu sekali, seperti kayak pantun-pantun gitu. Yuk, sini-sini, kita sekarang lihat fotonya ya. Ini adalah foto pertama dari Romi dan Yuli. Jadi kalau zaman dulu itu, setiap baru mulai film, pasti produsernya akan bikin foto-foto ini. Untuk keperluan media, pers ya, atau juga untuk para penggemar. Dan bajunya, ini adalah desain dari papak aku. Papak aku selalu senang kotak-kotak kayaknya. Ini sedang berjalan-jalan di taman. Nah, ini juga foto-foto buat promo. Dan di dalam film itu, saya bermain dengan Bapak Soekarno M. Nur. Ayah daripada Rano Karno yang berperan sebagai ayah saya. Nah, di sini adalah foto adegan di rumahnya Juli. Juli ini rumahnya di Jalan Joghar, di Menteng. Rumah Produser India, Pak Gup Samtani. Nah, di sini Juli bersahabat dengan Romi. Dia terima telepon dari Romi dengan mainan beruangnya. Lalu Juli rupanya dulu juga suka naik sepeda. Dan bersama dengan Romi ketemu. Ini syutingnya di mana coba? Di Jalan Daerah Pondok Labu nih. Waktu itu masih sepi sekali. Jadi, walaupun dalam rumahnya itu di Jalan Johar, tapi tampak luar daripada rumahnya Juli itu adalah di Jalan Fatmawati. Nah, di sini tampak Romi datang ke rumah Yuli atau mungkin mengantarkan Yuli pulang. Dan saya ingat di sini Juli memberikan coklat, silver queen kepada Romi. Pada awalnya, persahabatan antara Romi dan Yuli mendapat restu dari ayah Yuli, yaitu Bapak Soekarno M. Nur. Sehingga kelihatan Romi masih sering main ke rumah Yuli. Dan sama seperti saya sedang melihat-lihat album. Pak Soekarno M. Nur masih muda sekali di sini. Yuli pun juga baru umur berapa ini? Mungkin 12 tahunan ya. Nah, ini adegannya lucu sekali. Teman-teman lihat deh. Ini adegan bermain-main di taman. Yuli dan Romi sedang diledek-ledekin temannya. Di satu taman di Barito. Taman Barito kalau teman-teman ingat ya. Dan di sini lucu adik-adik saya, tetangga saya, sepupu saya. Boleh diajak untuk bermain-main ke taman ini. Nah, yang ini di sini adalah Muara Surawijaya. Anaknya Kak Adeliana Surawijaya. Dalam hal ini dia berperan sebagai sepupu saya yang tinggal di sana. Dia yang kurang setuju persahabatan antar Romi dan Yuli. Bapak Soekarno M. Nur. Ini rambutnya modelnya zaman dulu lucu ya. Ini masih adegan di taman. Di taman Barito. Ini yang di belakang ini adik saya, Dino dan Raffi. Di sini Romi dan Yuli menyanyi lagu tadi itu. Bila bulan persegi tiga. Ini juga lagi-lagi adalah jalan Pondok Labu. Nah, kalau zaman dulu itu pergi jalan-jalan, minum kelapa saja satu dibagi dua sudah senang banget. Soalnya mungkin juga uangnya pas-pasan ya. Foto ini yang banyak dibagi-bagian juga kepada penggemar. Juga foto yang ini. Khususnya baju ini adalah baju yang didesain oleh papa saya. Untuk saya dan banyak juga yang ngikutin modelnya. Kira-kira Romi lagi mikirin apa ya? Nah, ini adegan Romi dan Yuli sedang jalan-jalan ke pantai. Bukan pantai ini. Ke Maribaya. Yaitu diarah wisata di Bandung. Di Maribaya sedang menyiapkan lagu. Lalu Romi mengajak Yul, ayo kita joget yuk. Saya sangat susah sekali untuk joget. Tapi kalau Ranu kayaknya luas sekali. Sampai seluruh kru yang ada di situ disuruh oleh produsernya dan saudaranya untuk ikut joget supaya saya nggak malu. Nah, ini saudara daripada Yuli yang suka hobi berburu. Mungkin karena itu lagunya Pak Idris Hardi. Kalau Romi jadi peluru, Yuli jadi maksa sasaran. Ini apa ya? Nah, mereka bermain-main bunga. Membuat nama-nama. Namanya anak kecil ya di taman tersebut. Ini masih adegan bersenang-senang di Maribaya. Mereka bermain-main di jembatan. Nah, ini adalah baju yang tadi saya katakan yang didesain oleh ayah saya. Kalau nggak salah ada juga syutingnya di kebun binatang deh. Lagi-lagi papa saya yang desain. Papa saya suka baju kotak-kotak. Ini adegan Romi dan Yuli sedang kabur dari rumahnya. Karena mereka tidak boleh bertemu lagi. Rupanya Pak Skorno M. Nur itu, ayah daripada Yuli, punya persoalan dengan ayah Romi. Yang tadi awalnya mereka adalah sahabat. Lalu akhirnya Yuli dan Romi lari. Mereka lari ke daerah di sini, daerah pegunungan di Simahi. Gunung Kapur. Saya setiap hari harus pakai lips gloss. Karena panas sekali sehingga bibir saya kering. Ibu saya datang menemani saya. Nah, ini juga adegan di dalam perjalanan kaburnya itu. Ada sungai. Sehingga Romi membantu Juli untuk lompat dari batu ke batu. Sehingga Juli terkilir. Nah, lihat ya Romi baik sekali. Dipijitin kakinya Juli. Nah, ini Juli kedinginan di gua. Dia lihat Romi dengan santainya tidur di antara daun-daun yang ada di gua itu. Sedangkan dia masih melihat saja. Dia tidak bisa tidur. Nah, ini adalah adegan yang pernah saya ceritakan. Ketika Romi sudah tidur, Juli hanya duduk saja di pinggir melihat. Tiba-tiba ada petir. Ada petir, Juli kaget sekali. Oleh sutradaranya disuruh kaget dan memeluk Romi. Cuma Juli tidak bisa memeluk Romi. Saya tidak bisa beracting seperti itu. Sehingga sampai jam 3 pagi belum selesai. Nah, di sini ya adegannya. Di dalam gua itu. Lagi-lagi adalah foto yang diberikan kepada media dan penggemar. Ini desain by bapak saya. Ini juga masih adegan Juli ada di gua malam-malam. Ini di gua Perfini. Kalau tidak salah, gua buatan di Perfini. Ini juga masih adegan di gua. Adegan ini cukup panjang. Karena merupakan satu, dianggapnya satu bagian penting dari cerita itu. Adalah ketika kedua anak ini tanpa rencana. Namanya juga masih anak-anak kecil. Melarikan diri. Akhirnya hujan masuk ke gua. Akhirnya di dalam gua itu mereka juga bingung. Tidak tahu mesti bagaimana, belum makan dan lain-lainnya. Kasian ya. Saya ingat sekali nih syuting ini. Bersama dengan para kru. Sampai jam 3 pagi. Kehujanan di bawah pohon. Saya baru tahu kalau syuting adegan syuting ke hujan itu disiram air pakai belambir. Akhirnya, Juli diketemukan oleh ayahnya. Ayahnya senang sekali. Pak Soekarno M. Nur senang sekali dan Juli meminta kepada bapaknya agar dia tetap boleh bermain dengan Romi. Akhirnya bapaknya tersenyum dan bisa menerima itu. Dan bisa menerima Romi lagi sebagai sahabat dari Juli. Lucu ya, bapaknya Rano, Om Soekarno M. Nur, tapi mainnya di sini berperan sebagai bapaknya saya. Nih, Om Soekarno M. Nur aktor kawakan, lihat tuh. Mainnya bagus banget kan, mukanya serius. Dia adalah aktor yang saya bertanya, kok mengerutkan muka sedikit aja sudah mengandung berjuta makna. Sedangkan saya sudah setengah mati, masih seperti ini aja mukanya. Nah, teman-teman lihat deh. Kalau zaman dulu itu, seringkali kalau kita lagi syuting, ada penggemar-pengemar yang datang. Lihat nih, cewek-cewek cakep-cakep semua. Jauh-jauh semua, semua mau kenalan sama Rano Karno. Saya kecil di sini. Yang datang udah besar-besar kakak-kakak. Tinggi-tinggi ya. Kita tutup seri album Nomi dan Yuli dengan satu buah lagu. Ini satu lagunya, itu Sari juga ya. Judulnya adalah, Ada Udang Di Balik Batu. Na-na-na-na-na-na-na-na. Apa ya? Ada rendang-rendangnya gitu lupa. Ayo coba lengkapin yang masih ingat. Teman-teman, hari ini cukup sekian dulu ya. Kita lihat album-albumnya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan album-album yang lebih seru, yang lainnya. Kalau teman-teman suka dengan video-video membuka album tadi, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Karena komentar dari teman-teman akan menjadi masukan buat kami membuat video yang lebih bagus lagi. Mohon bantuannya juga buat share nih. Siapa tahu ada teman-teman lain ingin melihatnya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.